Kita itu kalau punya amalan-amalan, punya istiqoman apa, dan itu memang kelihatan ada manfaatnya, maka itu sebaiknya juga diceritakan. Baik itu minimal ke keluarga, atau minimal ke murid, atau ke tetangga, agar apa? Tetangga kita itu punya tajribah yang sama. Jadi jangan mau ke akhirat, jangan mau ke surga itu sendirian. Ngajak-ngajak yang lain. Mau ke akhirat kok sendirian. Tetangganya maksiat dibiarkan. Kemudian ini masih dibiarkan. Itu persoalannya, apa yang kita lihat di sekililing kita, kalau kita tidak mengingatkan, itu adalah tanggung jawab kita di akhirat. Jadi jangan dikira ya, kita hidup dengan manusia itu enak-enak saja ya. Kalau kita melihat sebuah kemungkaran, kita melihat sebuah kesalahan, kita melihat sebuah kemaksiatan, dilakukan oleh orang-orang sekeliling kita, dan kita diam, kita akan ditanya di akhirat. Walaupun kita soleh bagaimanapun. Kita alibadah, tahajudnya luar biasa, duhanya luar biasa, salam lima waktu di masjid, puasanya Senin, Kamis, bahkan mungkin Daud, tapi diam terhadap kemungkaran, maka itu nanti jadi tanggung jawabnya. Dihisap kita ibadahnya banyak. Ditanya sama Allah, dulu tetanggamu melakukan ini, kok kamu diam saja? Oh, saya kira gak ada urusan ya Allah dengan saya. Oh, gak bisa. Gak ada urusannya. Itu urusanmu juga. Tapi tablik itu menyampaikan kebenaran cukup sekali dua. Itu untuk tujuan baro'atul, jadi tujuan sekadal baro'ah. Baro'ah itu adalah membebaskan diri kita. Sehingga kita punya jawaban nanti di akhirat bahwasannya, Ya Allah, sudah saya ingatkan, dia tidak mau. Ya Allah, sudah saya larang, tapi dia tidak mau. Itu punya jawaban kita. Tapi kalau tidak, kita diam saja terhadap kesalahan, terhadap kemungkaran. Gak pernah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu akan ditanya. Tapi kalau sudah melakukan, dan kita tidak bisa mengubah kemungkaran itu, maka itu kita tidak ditanya lagi. Makanya merubah kemungkaran itu ada tiga pilihan. Pertama dengan niat, dengan kekuasaan, dengan tangan. Kalau kita punya jabatan, punya kekuasaan, kita bisa ubah itu dengan keputusan kita, kita ubah. Tidak bisa dengan itu, dengan lisan. Gak bisa, kita gak punya kekuasaan dengan lisan. Kita berdakwah. Gak berani juga, gak punya kemampuan dengan lisan minimal. Ingkar bilqol. Minimal kita ingkar hati kita. Kita gak suka dengan apa hal yang ada itu. Tapi kalau kita tidak melakukan tiga-tiganya, itu, atau kita sudah punya kekuasaan sebenarnya, tapi kita melakukan dengan al-ingkar bilqol itu tidak tepat. Saya kasih contoh, selalu saya kasih contoh apa. Ada dua perempuan, dua-duanya melakukan kemaksiatan. Satu istri kita, satu istri tetangga. Yang istri kita itu, kita punya namanya yat di situ. Dua perempuan melakukan maksiatan, misalkan minum homer. Satu istri kita, na'udzubillah, satu istri tetangga. Yang istri kita, kita punya yat di situ. Punya kekuasaan, punya wilayah namanya. Punya kewenangan. Itu bisa kita dengan keputusan kita. Gak mau menurut, selesai urusan kita. Itu punya kekuasaan. Bahkan kita bisa, dalam VK itu, bisa kalau nakal terus istri kita, bisa kita tempeleng, tapi tidak menyakiti. Kita pukul, tapi bukan di wajah ya. Kita pukul selain di wajah, tapi tidak terlalu yang menyakiti. Boleh, karena kita punya yat, punya kewenangan. Tapi kepada perempuan yang satu, karena istri tetangga, kita gak punya wilayah, gak punya kewenangan. Itu cukup kita dengan li, li san. Kalau kita pukul juga dia, itu menimbulkan kemadurutan yang lain. Kenapa? Suaminya bisa pukul balik.